Jokowi Marufamin Pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang Pergerakan indeks harga saham gabungan diprediksi Akan berada di level 6 ribuan Hal tersebut sering dengan kondusifnya politik dalam negeri Sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada para investor Pengamat pasar modal Arya Santosa mengatakan Selain kondusifnya politik dalam negeri Pergerakan ISG juga didukung oleh sentimen positif Dari kesepangatan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok Yang mulai meredah Kita melihat adanya satu kesepakatan dagang Dari yang tadinya trade war kemudian ada trade deals Walaupun mungkin akan ada beberapa fase Kemungkin ada sampai 2-3 fase ke depan Dan di fase awal ini kelihatannya sudah mulai melunak Dan mungkin akan terjadi kesepakatan Oleh karena itu akan terjadi mix sentimen global dengan yang di domestik Jadi tidak sepenuhnya negatif dari dalam negeri Tapi dari luar juga ada positif Sehingga kemungkinan di pekan ini kelihatannya akan cukup berimbang Meski demikian Arya Santosa menambahkan Pada pelaku pasar masih wet NC Menanti rilis susunan kabinet kerja Jokowi Maruf Yang diharapkan dari kalangan profesional Sehingga menimbulkan optimisme baru Yang akan mendorong investor Untuk meningkatkan investasinya di pasar modal Dari Jakarta Riki Anwardi untuk IDX Channel